Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Pengampu Bahasa Indonesia di Matarasa Alia Negeri 2 Tuban Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Tech Procedure Tetap sihat, tetap semangat Konsep pembelajaran Bab 1 Tech Procedure Sumber yang saya ambil dari Suheri dan kawan-kawan Bahasa Indonesia kelas 11 Tahun 2017 Konsep yang pertama adalah Mengonstruksi informasi Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan Kemudian menganalisis struktur dan isi Tech Procedure Dan kompetensi dasar berikutnya adalah Mengembangkan Tech Procedure Mengonstruksi informasi Apa sih Tech Procedure? Tech Procedure adalah Tech yang berisi Cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal Dengan langkah demi langkah Yang tepat secara berurutan Sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan Kemudian tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar Agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi Tech yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca atau pendengar Nah, jenis Tech Procedure Di antaranya adalah Tech Procedure sederhana Kemudian Tech Procedure komplek Kemudian Tech Procedure protokol Tech Procedure sederhana Tech Procedure sederhana yaitu Tech yang berisi langkah-langkah sederhana Yang biasanya hanya terdiri atas 2 atau sampai 4 langkah saja dalam melakukannya Contohnya Misalnya Login Facebook Atau membuka WA Dan lain-lain Tech Procedure komplek Tech Procedure komplek yaitu Tech yang berisi banyak langkah dalam melakukannya Contohnya Cara membuat sampel baladol Cara mengajukan pembuatan kartu SIM Cara memperpanjang SDGNK Surat tanda nomor kendaraan Atau prosedur pembuatan KTP Tech Procedure protokol Tech Procedure protokol adalah Tech yang pada setiap langkahnya bisa diubah Tidak harus urut Walaupun berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama Misalnya Jika memasak mie instan Kita bisa merebus dengan memasukkan mie Dan bumbu ke dalam air rebusan Dari tungku atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie Lalu masukkan bumbunya Kemudian Struktur Tech Procedure Struktur Tech Procedure Berupa penjelasan umum atau bisa disebut sebagai pembuka dalam Tech Procedure Ialah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada Tech tersebut Kemudian yang kedua adalah tahapan-tahapan Tahapan-tahapan ialah prosedur yang harus majib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat Contoh Cara membuat akun Twitter Twitter merupakan salah satu media sosial layak seperti Facebook Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia Namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia Menggunakan Twitter Hampir menyentuh semua lapisan masyarakat Baik dari kalangan menengah ke atas maupun sebaliknya Bagaimana cara mendaftarkan akun Twitter? Ikutilah langkah-langkah berikut ini Untuk mendapatkan akun Twitter dengan baik dan benar Langkah pertama silahkan Anda pergi menuju halaman Twitter Atau dengan menggunakan link berikut ini LTTPS Slash Twitter.com Selanjutnya Anda akan melihat kolom-kolom untuk mendaftar Twitter Silahkan isi semua kolom-kolom tersebut dengan baik dan benar Kemudian yang ketiga adalah tahap berikutnya Yaitu tahap konfirmasi data pendaftaran dan memasukkan data nama pengguna Pada tahap yang ini Anda akan diperkenalkan mengenai Twitter Silahkan Anda klik Ayo untuk menuju tahap berikutnya Lalu tahap selanjutnya Anda akan diminta untuk memilih minat Anda Minat yang dipilih akan menentukan halaman-halaman yang akan Anda ikuti pertama kali Anda akan diminta melihat 40 daftar Anda untuk ikuti Jika sudah selesai silahkan klik ikuti dan lanjutkan untuk menuju tahap selanjutnya Selanjutnya Anda akan diminta mengupload foto untuk profil Anda Pada tahap ini Anda diminta memasukkan email Setelah itu akan akun Twitter Anda berhasil digunakan Menulis tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan Tahapan merupakan prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan dengan tepat Pilihlah buku yang paling disukai dan sesuai kebutuhan Carilah tempat yang paling nyaman untuk membaca Hindarilah gangguan-gangguan di sekitarmu Bertanyalah tentang hal-hal yang kurang kamu pahami dalam bacaan tersebut Ketika membaca usahakanlah untuk tidak mengulang kalimat yang baru saja dibaca Karena akan mengurangi kecepatan bahwa kamu Diskusikanlah buku yang kamu baca dengan teman atau gurumu Simpulkanlah apasapun yang baru didapat setelah membaca satu bab Bacalah pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut Kegiatan ini sangat membantu dalam memahami bacaan Tahapan seperti itu sering disebut prosedur Langkah merancang pernyataan umum dan tapan-tapan dalam tag prosedur Yang pertama adalah menentukan macam atau jenis tag mekanisme yang akan dirancang Yang kedua menentukan topik tag prosedur Kemudian berikutnya adalah menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkahnya Kompetensi berikutnya adalah menganalisis struktur dan isi tag prosedur Struktur tag prosedur Struktur tag prosedur terdiri dari tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang Struktur tag prosedur Yang pertama adalah tujuan Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam tag Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait pada topik tertentu Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang Penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik Kaedah kebahasaan Kaedah kebahasaan dalam tag prosedur yang pertama adalah menggunakan kata kerja perintah Menggunakan kata-kata teknis, banyak menggunakan konjungsi penambahan, banyak menggunakan pernyataan prosuasi, banyak menggunakan kalimat deskripsi yang berkaitan dengan alat Kata kerja imperatif Kata kerja imperatif atau kata kerja perintah dibentuk dengan akhirankan, i, dan partikelah Contoh Pasti Kata dasar pasti, bila mendapatkan akhirankan akan menjadi kata bentukan pastikan Pastikan ini termasuk jenis kata kerja perintah Selanjutnya adalah kata teknis Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian Contohnya Tanya jawab Kontak mata, pewawancara, verba, non-verba, bahasa tubuh, dan negoisasi Contoh kalimat Untuk mendapatkan data peneliti itu melakukan tanya jawab dengan narasumber Nah, tanya jawab inilah termasuk jenis kata teknis Selanjutnya adalah konjungsi penambahan Adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat komplek Contohnya Selain itu pun, kemudian selanjutnya oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu Contoh dalam kalimat Kardus ini nantinya akan dipakai sebagai penopang frame Agar tidak jatuh Selanjutnya Ialah dengan memasang kaca pada bagian dalam kardus tersebut Kalimat persuasif Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan Tetapi tidak hanya berisi ajakan Kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbuan Contohnya Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan Ini termasuk imbauan Kemudian yang kedua adalah singkatnya Yang akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias Baik secara verbal maupun non-verbal Penggunaan alat Apabila persuasif itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat Akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai Termasuk ukuran, jumlah, dan warna Contohnya Persiapan perlengkapan dan peralatan untuk memasang tenda Seperti tenda, diang, patok, tali, batu, palu, kecil, dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!